Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pers kita ketemu lagi dalam Rilis rutin harian Tentang update informasi Perkembangan penangulangan COVID-19 di Aceh Teman-teman pers dapat saya sampaikan Perkembangan terakhir sebagai berikut Perhari ini Minggu tanggal 5 April 2020 Tepatnya jam 17 waktu Indonesia bagian Barat Sebagai berikut Orang dalam pemantauan Sebanyak 1.228 kasus Mereka yang masih dalam proses pemantauan Sebanyak 807 orang Dan yang telah selesai menjalani masa pemantauan Sebanyak 421 orang Mereka ini sudah selesai selama 14 hari Melakukan isolasi mandiri Sejak kepulangannya Atau kedatangannya dari daerah Terinfeksi Atau daerah penularan COVID-19 Baik dari luar maupun di dalam negeri Teman-teman pers saya juga menyampaikan Perkembangan tentang pasien dalam pengawasan Sampai hari ini Sebanyak 54 kasus Yang masih dirawat di rumah sakit Baik di provinsi maupun kebuatan kota Sebanyak 7 kasus Yang sudah pernah dirawat Tetapi sudah pulang atau dinyatakan sembuh Sebanyak 45 kasus Sementara yang meninggal dunia Dua kasus Kasus yang positif Konfirmasi laboratoriumnya Dan yang negatif Hasil lab terakhir Kemudian Jumlah pasien Dalam pengawasan yang Konfirmasi positif COVID-19 Sebanyak 5 orang Rinciannya Dirawat di rumah sakit Saat ini 1 orang Yang sudah sembuh Sebanyak 3 orang Termasuk yang tadi siang Pulang dari rumah sakit umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh Dan 1 orang meninggal Dengan demikian Teman-teman sekalian Jumlah Pasien dalam pengawasan Baik yang negatif Maupun yang positif Yang meninggal dunia Dua orang Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena perkembangan Hari per hari Kondisi Kenaikan Tidak signifikan Ada yang sembuh Tiga orang Namun Dan intinya kita himbong Untuk selalu Menjaga jarak fisik Sesama Yang disebut dengan Physical distancing Dan juga Tidak Berkumpul di tempat Ramai Baik di cafe Di warung kopi Atau di tempat-tempat Umum yang lain Sehingga Penularan ini Bisa kita putuskan Terutama kita Jaga ke warga Kita jaga ketangga Dan kita jaga Seluruh masyarakat Kita Dan tentunya kita Terus berdoa kepada Allah Sehingga Kita Dijindunginya Dan Ancaman Virus Corona Segara sirna Di bumi Serabi Mekah Demikian teman-teman Dan saya akhiri disini Wa bilaik Wa bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax